Cat Aluminium dari Emco Selamat datang di era kemudahan investasi emas Dimana kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan Bisa sendiri, ramen juga gak apa-apa Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di pegadaian Ingat emas, ingat pegadaian Wih mantep, urung karu calonmu Mantep pak, rencananya mau cari rumah, sekalian buka tabungan Jangan dibiasain ribet Pakai BTN Mobile aja Buka rekening bisa diatur dalam genggaman Jadi deh, simpel kan? Aktifkan aplikasinya sekarang Pertanyaan terakhir NPWP bisa diganti dengan Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan dua jawaban yang salah Ah, C, NIK Anda yakin? Jawabannya adalah Benar! NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia Sebagai mantan atlet, kami sadar Masa kejayaan itu ada umurnya Itu sebabnya kami terjun ke dunia bisnis Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu Tapi, di tabungan BDN bisnis, beda Bisa bebas biaya transaksi, itu juara banget Tabungan BDN bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis, tumbuh lebih besar Karena bisnis gak cuma tentang hari ini Tapi juga esok hari Tukeran aja mbak Tukeran nomornya juga boleh Free birthday cake dari kami Tapi posting di sosmed dulu ya kak Di Alphagif, belanja instan penuhi kebutuhan sehari-hari Bebas songkir, bebas syarat ketentuan Alphagif, aplikasi belanja instan, bebas songkir tanpa syarat 134 manusia super Indonesia Dari 12 cabang olahraga Akan menghadapi ribuan manusia super lainnya Dari seluruh Asia Mereka siap berlagak untuk menjadi juara Berani hadapi tantangan Untuk maju ke depan Kerahkan kekuatan Hadapi segala rintangan Taklukkan batas diri Demi mempersembahkan prestasi untuk bangsa Kibarkan merah putih dan kumandangkan Indonesia Raya Di ajang bergensi Asian Paragames Hangzhou 2022 Yang akan digelar pada 22 hingga 28 Oktober 2023 Hanya di Garuda TV Menjadikan Indonesia maju adalah amanat rakyat Kami Partai Amanat Nasional memilih untuk melangkah bersama Prabowo Subianto Kami yakin Prabowo Subianto mampu memimpin keberlanjutan pembangunan Indonesia Dalam ikatan kebersamaan Kami berjalan beriringan Demi terwujudnya Indonesia maju Empat hari lagi Garuda TV Sebagai ofisial broadcaster Asian Paragames 2022 Hangzhou Partai Golkar bersama Pak Prabowo Subianto Berkeinginan mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Bukan saja karena beliau lahir dari rahim Partai Golkar Tetapi Bapak Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjaga persatuan Memimpin keperlanjutan pembangunan dan membawa Indonesia menjadi negara maju Pada awal kita diberitahu agar ada bantuan air Masyarakat kita sangat tidak percaya Karena dengan isu pengeboran yang notabene yang kita dengar di lingkungan sini Ngebur selama satu bulan kadang belum dapat mata air Tapi ini diberitakan selama setengah hari sudah dapat mata air Dan ternyata warga sini sangat-sangat kaget sekali Ya kalau saya itu disini tuh melihat air muncrat seperti kemarin Waktu pengeburan itu ya terharu Soalnya musim kemarau kayak gini Kok dibur kok bisa keluar airnya kayak gitu Kok nggak kemarin-kemarin terharu saya itu Kalau dari dulu airnya kayak gitu Kemungkinan orang sini nggak susah seperti ini Yang awalnya saya itu kalau mau menyiram seperti ini nggak boleh Nggak boleh karena hanya untuk konsumsi keluarga saja Tetapi dengan adanya sumurbur dari Pak Prabowo Ini kan debitnya lebih besar Lagian ini perjalanan air itu tidak pernah mati Kalau dulu tiga hari mati Dari pribadi saya terima kasih Seribu-ribu terima kasih kepada Bapak Prabowo Soalnya ini dibantu sumurbur ini banyak terima kasih sangat Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Prabowo Serta jajarannya di lingkungan kerja Mudah-mudahan air berji ini sangat bermanfaat Terima kasih sekali kepada timnya Pak Prabowo Saya berharap sekali Pak Prabowo bisa memimpin kami semua ini Yang selama ini haus akan seorang pemimpin yang betul-betul Nanti peduli kepada rakyat kecil Dan jangan bosan peduli pada warga Kita membutuhkan pemimpin pemersatu Yang mampu mengayomi semua identitas Pemimpin yang berdiri di atas visi kebangsaan yang moderat Tengah dan berlandaskan azas nasionalis religius Kami yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Kesinambungan dan perubahan menuju Indonesia maju di masa depan Bisa kita wujudkan bersama Loyalitas itu adalah anak rahim dari kesetiaan Dan kesetiaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang kuat Prabowo adalah orang yang dikenal sangat loyal Ia menjadi tentara selama 24 tahun Ia pernah terluka dalam berbagai pertempuran Loyalitas Prabowo kerap menjadi cerita teladan Bagi tentara lainnya di negeri ini Kesetiaannya bukan seber kebetulan Ia tetap tunjukkan hingga saat ini Sebuah harga mati dalam hidupnya Pernah berseberangan dengan Joko Widodo Namun kesetiaan itu pula yang membuatnya dipercaya sebagai menhan Beliau punya jiwa besar Mengajak saya bergabung ke pemerintah beliau Dan saya tidak malu-malu Karena kesetiaan adalah jiwaku Ia mengharumkan nama bangsa dengan kekladanannya Mengimpin kementerian dan memberikan masukan pada isu keamanan dunia Dengan kepiawainya Ia berhasil melobi banyak negara untuk mendukung sistem pertahanan negara kita Memperbaiki sistem pertahanan negeri ini Menjadi lebih baik dari sebelumnya Namun dengan mewenang yang ada Ia tetap berpihak sebagai abdi negara yang tunduk pada presiden Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo Yang membuat Jokowi simpati dan mendukung beliau menggantikannya Memberani yang berani Memberani demi rakyat Loyalitas ini yang tak dimiliki oleh banyak orang Hal itu rasanya mustahil terjadi dalam ranah politik masa modern ini Berkompetisi dua kali Namun akhirnya saling mendukung Itu adalah sebuah loyalitas yang terpepuk sejak lama Dalam hati seorang tentara Kesetiaan ini patut dilanjutkan Bangsa ini membutuhkan orang setia dengan loyalitas tinggi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sosok tersebut akan membentuk karakter tinggi bagi peradaban bangsa. Prabowo Subianto, Sang Loyalis. Terima kasih telah menonton!